Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas terkait Pilkada di Sumatera Utara, tepatnya di Medan Di mana teman-teman, di sana, di Medan sana Ada salah seorang kader BDIP Yang bernama Bobi Nasution Ini merencanakan untuk merebut Valikota Medan Siapa Bobi Nasution? Sebagai mana kita lihat bahwa Bobi Nasution adalah Menantu Presiden Jokowi Ini maju di Medan Tetapi rekomendasi dari BDIP memang belum keluar Untuk Bobi Nasution Yang sebelumnya teman-teman, ada kader BDIP di Medan itu Yang akan mencalonkan menjadi calon Wali Kota Medan Yaitu Pak Hayar Nasution Tetapi Pak Hayar Nasution ini ternyata tidak didukung oleh BDIP Dan bahkan dia keluar dari BDIP dan bergabung dengan BKS serta Demokrat Untuk maju menjadi calon Wali Kota Medan Jadi ada kader yang cukup senior di BDIP ini tidak dimajukan Tetapi Bobi Nasution ini malah mengajukan diri menjadi calon Wali Kota Medan Dan siapa sangka teman-teman bahwa Bobi Nasution ini Mendapat pengaruh juga di BDIP perjuangan Karena beliau menantu Presiden Jokowi Kalau di Solo ini ada Gibran Raka Buming Raka menjadi calon Wali Kota Solo Tetapi di Medan ada menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution Maka tidak salah kalau orang mengatakan apakah ini bagian dari politik dinasti Presiden Jokowi Dan ini adalah kan kuat untuk Bobi Nasution teman-teman Karena bagaimanapun juga Bobi Nasution adalah keluarga besar dari Jokowi Dan juga keluarga besar untuk BDIP perjuangan Karena ternyata Bobi Nasution ini sudah menjadi kader dari BDIP perjuangan Walaupun sebelumnya basic dari Bobi Nasution ini adalah seorang pengusaha Nah teman-teman terkait Pak Ahyar yang ini diusung nanti oleh Demokrat Dan juga oleh PKS Ini juga sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan calon Wali Kota teman-teman Karena ternyata syarat untuk mencalonkan Wali Kota Medan itu perlu 10 kursi Dan kalau dihitung ini PKS ini ada 7 kursi dan Demokrat ini ada 4 kursi Jadi kalau digabung ini sudah melebihi 10 kursi Kalau di luar sana Bobi Nasution ini malah didukung oleh partai besar Ada Gerindra, ada BDIP, ada Kulkar, ada Nasdem, ada PAN Ini kalau dihitung jumlahnya ada 34 kursi Jadi yang mengusung ini adalah perahu besar teman-teman Perahu yang cukup kuat Dilihat dari sisi partai politiknya Tetapi masalahnya apakah mesin politik partai itu bisa menggerakkan masyarakat di bawah Bisa menggerakkan kader-kader misalkan dari Gerindra, kemudian dari BDIP, dari Kulkar, dan dari PAN Apakah bisa menggerakkan? Karena ada satu persepsi bahwa Bobi Nasution ini adalah bagian dari BDIP perjuangan Bagi masyarakat yang tergabung dari kelompok 212 Saya pikir tidak akan memilih Bobi Nasution Dan akan memilih kader lain selain dari Bobi Nasution Dan itu banyak masyarakat yang seperti itu Nah teman-teman terkait itu semua ini ada artikel yang cukup menarik terkait Bobi Nasution Kita lihat beritanya teman-teman Ini dari kumparan BDIP soal usung Bobi di Pilawakot Medan Frekuensinya semakin jelas Kita baca teman-teman beritanya BDI Perjuangan Sumut mengundang Bobi Nasution untuk bersilaturahmi ke kantor DPP BDIP Sumut Pada hari Kamis 23 Juli 2020 Kehadiran Bobi dalam acara itu dinilai semakin menguatkan dukungan BDIP terhadap Pilawakot Medan Jadi ini ada sinyal teman-teman bahwa Bobi Nasution ini akan diusung oleh BDIP Karena melihat bahwa calon dari Sumatera Utara atau tempatnya di Medan ini Dari BDIP ini hanya Bobi Nasution saat ini Entah kalau dari partai lain yang mengusung kader lain Tetapi dari BDIP ini jelas sinyal kuat kepada Bobi Nasution Dan mungkin akan mendapat rekomendasi dari Megawati Terkait hal itu PLT DPD PDIP Sumut Jarod Saiful Hidayat Seolah memberikan tanda-tanda Partai berloko banteng itu akan mengusung Bobi dalam Pilawakot Medan Jadi ada yang bilang sinyal sudah semakin kuat nih Saya bilang bukan sinyal kuat Tetapi frekuensinya semakin jelas gitu loh Kata Jarod Saiful Hidayat kepada wartawan Jadi kayaknya ini Saiful Hidayat Jarod ini mendukung Bobi Nasution di Pilawakot Medan Jarod menegaskan dirinya memang sengaja mengundang Bobi dalam silaturahmi ke kantor DPD PDIP Sumut Sebab Bobi sudah menjadi kader Mas Bobi itu keluarga besar PDIP karena beliau ada di Medan Jadi saya kontak kita lagi ada rapat DPD Kemudian datang aja ke sini ngomong-ngomong macam-macam ujar Jarod Jadi memang diundang oleh Jarod Datang ke kantor DPD untuk berbincang-bincang dengan pengurus DPD Yang dibincangkan tentu adalah Pilawakot Medan Apakah Bobi Nasution ini sudah melakukan persiapan matang terkait Pilawakot Medan Tentu itu yang akan dibahas bersama Jarod Saiful Hidayat Jarod mengatakan dalam acara itu juga dibahas mengenai tanggung jawab Para pengurus DPD dan kader PDIP dalam membangun kota Medan agar menjadi lebih baik Saya sampaikan bahwa Medan ini butuh pemimpin yang fresh Bahkan regenerasi secara total Maka kalau ada yang punya idealisme tinggi PDIP pasti akan buka pintu lebar-lebar ujar Jarod Sementara itu teman-teman terkait rekomendasi PDIP di Pilawakot Medan Jarod memastikan akan diumumkan pada gelombang ketiga di akhir Juli Pengumuman itu akan dilakukan bersamaan dengan 9 kabupaten kota di Indonesia yang belum diumumkan Jadi di akhir Juli nanti teman-teman ini gelombang ketiga Calon Bupati, Kepala Daerah, Gubernur dan sebagainya ini Akan diumumkan di akhir Juli ini teman-teman Akhir Juli kurang beberapa hari Ini sudah tanggal berapa ini? 27 Jadi kurang 4 atau 5 hari ini tentu akan diumumkan Apakah Bobi Nasution ini akan mendapatkan rekomendasi dari Mikawati Untuk menjadi calon wali kota Medan Bobi Nasution sudah memantapkan diri maju di Pilawakot Medan Bahkan menantu Presiden Jokowi itu semakin percaya diri Karena berdasarkan survei yang dibuat timnya Elektabilitasnya cukup tinggi di kota Medan Itu teman-teman terkait kota Medan Di mana keluarga Jokowi ini akan maju menjadi wali kota Medan Di Solo ada Gibran Di Medan ada Bobi Di Jakarta ada Pak Jokowi Ini semakin kuat sebenarnya Koalisi keluarga Jadi koalisi keluarga ini saya pikir semakin kuat Di mana tentu pihak keluarga akan mendukung Pencalonan putra maupun menantu Kalau kemarin waktu Gibran datang ke kantor PDI Solo Ini juga diantar oleh Ibu Iryana Ibunda dari Gibran Juga Ibu Negara Posisinya kan Ibu Negara Ini juga mengantarkan Gibran ke kantor PDIP di kota Solo Itu artinya bahwa Pak Jokowi Kemudian Ibu Iryana ini tentu mendukung Gibran Raka Puming Raka Untuk maju menjadi calon wali kota Solo Demikian juga untuk di Medan teman-teman Tentu keluarga akan mendukung Bagaimana juga namanya keluarga tentu akan didukung Nah ini menjadi kesan publik apakah ini adalah politik dinasti Mungkin teman-teman yang akan memberikan komentar di kolom komentar Apakah ini bagian dari politik dinasti Politik keluarga untuk meleduki jabatan Nah teman-teman terkait jabatan ini ada cerita dari zaman Rasulullah Pernah suatu ketika Abu Zar ini bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Kenapa Rasulullah tidak memberikanku sebuah jabatan Rasulullah menepuk pundak Abu Zar Wahai Abu Zar kamu ini lemah Jabatan itu sebagai amanah Yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat Jabatan itu adalah sesuatu yang menggoda Dan akan menjadi hina nanti Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik Akan dihinakan di akhirat kelak Ini jawaban Rasulullah mengenai pertanyaan Abu Zar Bahwa jabatan itu adalah amanah Yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat Banyak orang yang punya jabatan itu Tidak bisa mempertanggungjawabkan Di hadapan Allah Jangan di hadapan Allah Di hadapan masyarakat saja ini Kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan Karena itu sebenarnya jabatan itu tidak perlu diminta Jabatan itu akan diberikan kepada orang yang tepat Dan juga seperti jabatan gubernur, wali kota, bupati Ini sebenarnya tidak perlu diminta Kalau masyarakat ini menilai bahwa Seorang itu layak untuk menulis jabatan Maka akan diusung oleh masyarakatnya Jadi tidak perlu harus dapat rekomendasi dari atasan Justru yang penting itu adalah rekomendasi dari rakyatnya Jadi rekomendasi rakyat masyarakat ini yang penting Bukan rekomendasi dari atas Jadi rakyat kalau menghendaki maka Ini akan didukung oleh masyarakat itu sendiri Itu teman-teman terkait Bopi Nasution Yang akan maju menjadi calon wali kota Medan Apakah orang Medan mendukung Bopi Nasution? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan mencerahkan sebagian yang lain Dan terakhir teman-teman Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton